Halo guys, balik lagi nih Noetora ngebuat konten baru gue mau review event dari Genshin Impact yang terbaru itu yang akan dimulai besok ini guys, tanggal 5 November langsung lihat di pengumuman aja pengumuman event ya ini guys, event bayang-bayang masa lampau tantangan eksplorasi dan investigasi langsung ke eventnya aja ya nah ini guys, event versinya ya ini gue ke halaman previewnya guys jadi, cara bermain bayang-bayang masa lampau ini ini gue bacain aja ya, bacain Katherine dari Adventure Guild seperti sedang kesusahan karena sebuah misi penyelidikan kamu mungkin bisa mendapatkan imbalan setelah membantu Katherine menyelesaikannya waktu event tanggal 5 November 2021 mulai jam 9 pagi sampai 15 November jam 3 jam 2.59 waktu quest sumber energi mesin otonom kesimpulan ini ada questnya berarti ya akhir tanggal 15 November guys terus, syarat partisipasi rank adventure level 30 ke atas dan setelah menyelesaikan quest archon bunga mekar dalam penjara jadi ada 2 syarat ya guys rank adventure 30 dan setelah menyelesaikan quest archon bunga mekar dalam penjara catatan, setelah event berakhir pada tanggal 15 November Ayesha Chaos Prospector akan otomatis menghilang jadi kalau eventnya berakhir ya Chaos Prospector akan otomatis menghilang terus, setelah event berakhir pada tanggal 15 November traveler sudah tidak bisa mengambil hadiah event jangan lupa untuk segera mengambil hadiahmu ya penjelasan singkat nih event bayang-bayang masa lampau akan terbagi menjadi 3 tahap guys tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir traveler perlu menyelesaikan berbagai misi tantangan yang berbeda-beda setiap tahapan akan terbuka perlahan seiring dengan kemajuan event tahap awal survei penyelidikan 1. selesaikan quest persyaratan dan dapatkan peralatan Ayesha Chaos Prospector kayak gini ya bentuknya ya 2. pergi ke lokasi survei dan gunakan peralatan tersebut untuk mencari target survei ini ya ada tandanya cek ini ini contoh lokasinya di Storm Terror Lair tahap tengah pengambilan data 3. pergi ke lokasi sampel untuk memulai tantangan isi penuh energi semua Pursina Spike di medan pertempuran dalam batas waktu gunakan serangan elektro untuk mengisi energi Pursina Spike oh jadi harus membawa karakter berelemen elektro guys untuk di event ini kalahkan musuh yang mendekat untuk melindungi Pursina Spike itu guys berarti saat mengisi energi Pursina Spike ini bahkan ada musuh yang mendekat tahap ketiga tahap terakhir uji coba langsung isi energi semua Pursina Spike dalam batas waktu dan serangan anomalus model Roin Garder hadiah event primogamistik enhancement or material penguat talenta mora oke sekarang kita lihat penjelasan detailnya guys tahap awal survei penyelidikan selesaikan quest persyaratan perjalanan ke Surumi ini untuk mendapatkan peralatan terbatas untuk event ini yaitu AYSAS Chaos Prospector gunakan AYSAS Chaos Prospector dari dalam tas kemudian pergi ke lokasi survei dan gunakan peralatan ini untuk menemukan komponen konduksi arah untuk umum jadi ini digunakan AYSAS Chaos Prospector nya terus pergi ke lokasi terus temukan komponen konduksi ini komponennya ya setelah digunakan AYSAS Chaos Protector akan terpaksa di depanmu dan otomatis memeriksa area di sekitar dalam radius tertentu jika AYSAS Chaos Prospector menemukan target jika AYSAS Chaos Prospector menemukan target survei dalam radius ini lokasi target akan ditandai ini tandanya ya kuning-kuning ini jika target survei tidak ada di dalam radius prospector prospector akan menunjukkan perkiraan arah untuk menuju lokasi target traveler bisa meletakkan hingga 3 AYSAS Chaos Prospector di waktu bersamaan jika kamu mengatakan AYSAS Chaos Prospector keempat maka prospector yang pertama akan otomatis diambil kembali berarti maksimal 3 guys tahap tengah pengambilan data setelah memulai tantangan di berbagai lokasi sampel traveler harus menggunakan serangan berelekenan elektro untuk mengaktifkan semua porsina sebaik di medan pertempuran dan mengisi energinya ya guys jadi ini diisi pakai skill elektro ya setelah aktif, porsina spek akan menggunakan energi elektro untuk mengisi energi sendiri kecepatan mengisi energi porsina spek tergantung pada tingkat energi elektro yang diberikan tingkat energi elektro akan terus menurun seiring waktu saat tingkat energi mencapai titik terendah porsina spek akan berhenti mengisi energinya ini guys, ini penuh ini mau habis, ini habis, ini energi porsina speknya sebelum energi porsina spek yang sudah aktif terisi penuh porsina spek akan menarik perhatian musuh di sekitar untuk terus menyerangnya selama tantangan berlangsung, traveler harus menyelidiki ketiga porsina spek agar tidak dihancurkan nah, jadi ketika porsina spek ini mengisi ya guys, mengisi energi ada bakalan musuh yang mendekat dan mencoba untuk menghancurkannya guys, jadi kita harus menghalangi musuh tersebut kita harus menarik perhatian musuh ya guys menarik perhatian musuh, mungkin kurang lebih kita harus membunuh musuh tersebut jangan sampai mendekati porsina spek guys perhatikan setelah traveler berhasil menyelesaikan semua tantangan di tahap pengambilan data traveler bisa membuka tantangan lokasi sampel spesial selesaikan tantangan tersebut untuk mendapatkan hadiah, ini ada yang spesial nih, lokasi sampel spesial oke, yang berikutnya tahap akhir, uji coba langsung pergi ke lokasi yang sudah ditentukan di Suroma Iceland untuk memulai tantangan uji coba langsung selama tantangan berlangsung, push porsina spek yang sedang mengisi energi akan mengaktifkan anomalus model ruin guarder yang memicu serangan balik traveler harus selesai mengisi energi semua porsina spek dalam batas waktu untuk memotong sumber energi anomalus model ruin guarder anomalus model ruin guarder memiliki karakteristik berikut setelah aktif, anomalus model ruin guarder akan memulai menyerang porsina spek pada saat ini inti pada bagian kepala dan kaki akan terlihat jelas jadi itu guys, kelemahannya ada di cahaya warna kuning di kepala dan cahaya warna merah di kaki guys setelah traveler mengaktifkan dua porsina spek atau lebih anomalus model ruin guarder akan menjadi semakin kuat nah itu guys, diperhatikan nih setelah dua porsina spek aktif atau lebih ini monster akan semakin kuat guys terus yang ketiga nih, jika kamu belum memotong sumber energi anomalus model ruin guarder ruin guarder yang sudah di kalahkan akan memulaikan diri secara otomatis lalu aktif kembali nah ini nih, ini perlu diperhatikan nih kita harus cepet-cepet ya memotong sumber energi anomalus model ruin guarder ini jangan sampai dia terbangun lagi guys kalau dia terbangun lagi berarti akan menjadi semakin kuat nih kayaknya selama tendangan berlangsung anomalus model ruin guarder mungkin bisa masuk ke status diperkuat nah ini guys, diperkuat dalam status ini anomalus model ruin guarder akan mengubah target serangan baliknya dan menyerang traveler selain itu anomalus model ruin guarder yang berada dalam status ini ini juga tidak akan lumpuh saat intinya diserang untuk guys yang tadinya inti kelemahannya bisa diserang nah kalau sudah berstatus diperkuat berarti tidak akan lumpuh saat intinya diserang perlu diperhatikan ya perhatikan serangan anomalus model ruin guarder dapat mengganggu musuh di sekitar musuh-musuh yang mendekat akan tertarik oleh posina spike dan mulai menyerang posina spike traveler harus selalu ingat untuk melindungi posina spike agar tidak dihancurkan setelah event berakhir traveler yang mengalahkan anomalus model ruin guarder dalam uji coba langsung dapat mengambil quest sumber energi mesin otonom kesimpulan menyelesaikan quest tersebut dapat mendapatkan hadiah oke gitu aja untuk review event tanggal 5 besoknya selamat menikmati event besoknya see you guys, bye